Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar koi lovers jangan lupa bahagia gimana kondisi hari ini semoga selalu sehat ya teman-teman untuk hari ini aku akan memberikan sedikit tips buat teman-teman semuanya agar koi milik teman-teman semuanya itu bisa cepat besar oke sebelum kita mulai videonya silahkan bagi teman-teman yang belum melakukan subscribe silahkan dilakukan subscribe dulu ya agar saya lebih bersemat lagi dalam membangun channel video koi david untuk yang pertama yaitu adalah perhatikan kualitas air maksudnya itu kualitas air teman-teman itu sudah matur atau belum PH nya standar atau belum itu adalah kualitas air milik teman-teman itu mempengaruhi agar ikan koi teman-teman cepat besar untuk yang kedua yaitu adalah pakan yang mengandung protein tinggi untuk jenis pakannya tidak perlu saya sebutkan silahkan teman-teman cari sendiri di google banyak karena saya tidak endorse ya teman-teman kemudian untuk yang nomor tiga yaitu adalah atur pola makan ikan jangan terlalu sering juga jangan terlalu banyak yang pastinya adalah yang pas-pas saja teman-teman karena ikan koi itu lebih baik kurang makan daripada kebanyakan makan tapi kebanyakan makan juga belum tentu tidak bagus karena ikan yang kurang makan juga bisa jadi kurus kemudian yang keempat adalah kenyamanan kolam ikan nah maksudnya itu adalah kolam teman-teman itu nyaman tidak buat ikan maksudnya diberi tanawan air terus airnya sudah matur filternya sudah sesuai itu adalah menentukan kenyamanan ikan yang ada di kolam kemudian yang nomor lima yaitu adalah intensitas sinar matahari usahakan kolam teman-teman itu mendapatkan sinar matahari walaupun 1-2 jam per hari teman-teman ya karena itu nanti akan berpengaruh kepada ikan teman-teman sendiri untuk yang keenam yaitu adalah suara gemerci air suara gemerci air itu sangat menentukan apakah ikan teman-teman itu bisa set atau tidak karena pada saat ikan itu mendengar suara gemerci air dia akan lincah dan juga aktif bergerak teman-teman nah usahakan ada waterfall ataupun sumber suara gemerci yang ada di kolam nah kemudian yang nomor tujuh adalah kedalaman air kolam semakin dalam kolamnya atau semakin dalam airnya itu akan semakin mempercepat untuk pertumbuhan ikan koi karena pada dasarnya ikan koi itu sangat suka dengan kolam-kolam yang dalam teman-teman kemudian yang nomor delapan adalah pastikan jumlah koi yang ada di kolam nah semakin padat tentunya akan semakin lambat pertumbuhan ikan dan juga semakin apa namanya semakin longgar atau semakin sedikit ikan yang teman-teman pelihara otomatis akan semakin mempercepat pertumbuhan ikan koi jadi perhatikan kapasitas ikan koi yang teman-teman pelihara di kolam nah itu tadi adalah beberapa tips agar ikan koi milik teman-teman semuanya itu cepat besar semoga membantu dan semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya oke untuk hari ini cukup sekian dulu video koi david buat teman-teman semuanya apabila teman-teman belum melakukan subscribe silahkan klik tombol like, komen, dan juga subscribe agar saya lebih bersama lagi dalam membangun channel video koi david wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih teman-teman sudah menonton sampai akhir selamat menonton